Soal nomor 13 Gambaran EKG yang sesuai Dia nanya cuma gambaran EKG aja Kira-kira ini apa EKG nya Ini reguler Tapi kayak kecepatan gitu ya Harusnya disini Ini kayak kecepatan Namanya apa kalau kecepatan Permature contraction Tinggal dilihat dari atrial Atau dia dari ventricle Ada P nya gak Gak ada P Siwa rasa lebar Berarti dia premature contraction nya Dari ventricle PVC PVC nya mana ini Bijemenai atau trijemenai Pada hitungan ketiga Berarti PVC yang trijemenai Dari tadi ini soal UKMPPD ya Gampang gak? Coba aku tanya dulu Gampang gak? Gampang banget Sumpah deh Ya ntar aku minta tolong aja Kalau misalnya kalian ada yang dapet 100 Kabarin aku ya Karena aku tuh seneng banget tau Kalau misalnya Banyak banget Temen-temen yang dapet 100 ya Luar biasa Gambaran EKG yang sesuai Ya Ini juga kecepatan terus ya Kecepatan terus Supaya kalau kecepatan-kecepatan terus gini Dia premature contraction Tinggal kamu lihat Ini gak ada P Dan QRS nya lebar Berarti dia dari ventricle Premature ventricular contraction Dan dia hitungannya kan munculnya pada kedua ya Jadi PVC yang B-J-mini Ya PVC itu nama lainnya ventricle ekstrasistol ya Ekstrasistol yang berasal dari ventricle Soal nomor 15 Ditanya diagnosis nih Heart rate-nya yang 40 Berarti dia Beradi Aritmia Beradi aritmia Itu kita ngomongin tentang AV block Ya Ada drop beat Berarti kita bisa ngomong dia Yang AV block Derajat 2 Sehingga kita pikir Dia mau beat 1 Atau mau beat 2 Nih tadi Intan nanya Menurut kamu deh Kalau gak di zoom nih Mau beat 1 atau mau beat 2 Pemanjangan PR nya kayak sama-sama aja Derajat 2 berarti Ya Dia AV block Derajat 2 Yang Mau beat 2 Juga Sampai sini dulu Taki aritmia Dan beradi aritmia Aku harap gak ada pertanyaan Tapi kalau misalnya ada pertanyaan Bisa bilang Gimana? Bisa diikutin kan teman-teman? Gampang kan jantung Lanjut Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke Kalau ada yang mau ditanyain Langsung chat aja ya Karena Ini Kita lanjut ke shock Cardiojenik Kalian udah bedah belum? Apa kalian belum bedah? Apa udah kelas bedah? Udah ya Oke ini ada yang ngerik Oke Kalau udah berarti aku gak perlu Ngejelasin panjang Kayak hebar kali tinggi Kita bahas tentang shock Cardiojeniknya aja Shock itu berarti kan hipotensi Eh sorry Shock itu kan Sistolika kurang dari 80 Tapi Permasalahannya adalah Akibat jantung Jadi kapan Kita ngomong dia shock Cardiojenik Kalau misalnya pasiennya ini Ada tanda-tanda shock Tapi Penyebabnya adalah Masalah jantung Misal Dia gagal jantung Atau dia pasca ACS Yang stemi-stemi Infalmiokat Itu bisa jadi shock Yang kardiogenik Nah Gampangannya Ini kita langsung cepat aja Kalau Dia ini Ada Kongesti Akit pulmoneri Idema Ada kongesti Tapi Ada kongesti Tapi Dia Tekanan darahnya Aman Alias Lebih dari 100 Sistoliknya Itu yang kita pikirkan Pemberiannya adalah Diuretik Dan yang Fast acting Seperti Furosemit Selanjutnya adalah Dikasih Yang Hipofolemic Misalnya Dia tidak ada Kongesti Kita mikirnya Jangan-jangan Kekurangan cairan Kalau kekurangan cairan Berarti dikasih Fluid challenge test Kalau fluid challenge test Yang membaik Dengan tekanan darah Yang meningkat Setelah dikasih cairan Berarti kamu Tata laksana Sebagai Shock Yang Hipofolemic Setelah kamu Kasih cairan Ternyata gak membaik Yaudah Berarti kamu julid Jantungnya aja Yang gak bisa membaik Berarti kamu kasih obat-obatan Yang sifatnya Inotropic Dan juga Vasopressor Inotropic dan vasopressor Kadang-kadang suka bingung Maunya dikasihnya Yang Dobutaminkah Dopaminkah Atau norepinefrinkah Jadi aku kasih catatan aja ya Sama aku catatannya Baik banget OMG Sekarang kita bahas Tentang Ups Belum aku ganti Kita bahas Kita bahas tentang Shock Kardiogen Jadi itu kita lihat Tekanan darahnya doang Teman-teman Apakah tekanan darahnya Range-nya 70 Sampai 100 Dilihat Sistoliknya Atau Udah dia jelek banget Tekanan darahnya Kurang dari 70 Kalau 70 Sampai 100 Dilihat Shock Atau Ada tanda shock Ya Ada yang kan Dari Feel time Akral dingin Kalau dia gak ada Tanda shock Dan tensinya Masih bagus Yang dikasih Adalah Dobutamin Ya Tapi kalau Misalnya udah Ada tanda shock Yang dikasih Adalah Dopamin Kalau tekanan darahnya Kurang dari 70 Ya Pastikan dia udah Shock ya Karena kondisi Sudah jelek banget Tanda yang dikasih Adalah Norepinephrine Ya Buat ngafalinnya gimana Biar gak kebalik-balik Aku tuh ngafalinnya tuh Kayak satu keluarga Anaknya sakit gitu ya Anaknya sakit Tekanan darahnya Masih oke nih anaknya Belum ada Tanda shock Berarti tuh dari keluarga Biasanya panik duluan Siapa Ibunya ya Jadi yang ngedoain Adalah ibunya Doa ibu Doa ibu Dobu Gitu Ya Kalau tekanan darahnya Masih bagus Dan dia udah mulai shock Nih abis itu Nah Akhirnya Bapaknya ikutan panik dong Yang ngedoain adalah Doa Papa Dopa Doa papa Dopa Jadi kalau dia udah Tanda-tanda shock Dopamin Tapi kalau dia udah jelek banget Tensinya ngedrop Dia shock Mama papanya panik Sampai nelfon Neneknya Ya Norepinephrine berarti Ya Aku tuh sering banget Banyak hafalan-hafalan Kayak gini sih Karena Biar gak kebalik-balik Aku tuh yakin Kalian tuh udah bisa Cuma Kebalik-balik aja Gitu Menjawabnya Gitu Itu tadi yang aku ajarin Adalah maklumat yang 2015 Ya Dan insya Allah Masih pakai yang 2015 Walaupun Ada yang terbaru Maklumatnya 2021 Bedanya apa Sama kok Buat yang hipotensi Ya hipotensi Itu disama-sama Dikasih dobutamin Hipotensi tapi Gak ada tanda shock ya Gak ada tanda shock Dobutamin Doa ibu Nah bedanya Kalau ada tanda shock nih Bedanya Kalau dia nadinya beradi Yang dikasih ada dopamin Tapi kalau nadinya dia normal Yang dikasih no epinep Cuma Kita masih gak pakai UKMPPD Gak pakai yang ini Ya Masih pakai Si doa ibu Doa papas Sama doa nenek Gitu Jadi aku skip aja Tapi aku kasih maklumat-maklumat terbaru ya Yang update-update Selanjutnya adalah Kardiak Arrest Ya Kau pikirkan Pasiennya itu Algoritma Kardiak Arrest Kalau disoal gini Tidak sadar Dan tidak ada nadi Ya Kalau gak ada sadar Sama gak ada nadi Yang pertama kali kalian lakukan Adalah CPR Ya Sampai terpasang monitor Apakah dia bisa disoak Atau Tidak bisa disoak Ya Yang bisa disoak itu VF sama pusles VT Ya masih inget ya Pusles VT itu yang QRS lebar dan reguler Atau VF itu QRS lebar dan Irreguler Itu boleh disoak Shocknya Dengan dosis Defibrilasi Ya Coba aku tanya dulu Dosis defib itu Berapa sih Yang monofasik berapa Yang bifasik berapa Tadi udah aku jelasin juga Udah aku catetin juga Betul Intan Ya Kalau dia Monofasik Dia yang 360 Joule Kalau dia yang Bifasik Dia yang 200 Joule Ya ini tuh konstanta Jadi gak usah Pusing-pusing banget Terus yang Perlu Dipikirkan adalah Kapan ngasih obat Ya Kalau dia yang shockable Itu impulsnya Pemberiannya itu Yang Gendian Prinsipnya Gendian Jadi kalau Ini kan shock satu Ini CPR pertama Jadi CPR yang pertama Itu gak usah Dikasih obat Ini shock yang kedua CPR kedua Nah CPR kedua Itu mulai dikasih Epinephrine Kan prinsipnya Gendian Gendian Jadi CPR tiga Dikasihnya Amiodaron CPR empat Dikasihnya Epinephrine lagi CPR lima Itu dikasih Amiodaron lagi Jadi obatnya Gendiannya Selang-seling Bedakan dengan Yang non-shockable Berarti kan dia CPR terus Nah CPR dikasih obatnya Prinsipnya itu Ganjil Jadi kalau CPRnya Ganjil Satu Ya CPR satu Dikasih Epinephrine CPR dua Gak dikasih Epinephrine CPR tiga Dikasih Epinephrine Empat gak dikasih Lima dikasih Epinephrine Jadi masukin obatnya Kalau dia Ganjil Kalau untuk Algoritma yang Non-shockable Itu yang aku ajarin Maklumat 2018 Bedanya apa Sama yang 2020 Kalau yang shockable Kalau yang shockable Sama aja Bedanya itu Yang non-shockable Jadi sebelum CPR satu Disuntik dulu Epinephrine Inisiasi Epinephrine Segera Baru dikasih CPR satu Tapi prinsipnya sama kok Prinsipnya kan Ganjil ya Jadi CPR satu Juga dikasih Epinephrine Dua Enggak Tiga Epi Empat Enggak Lima Epinephrine Seperti itu Ya Oh ya Kalau yang Yang 2020 Ini udah pakenya Ini ya Yang cardiac arrest Udah pakenya 2020 Jadi pakenya Terbaru Ini untuk yang Shockable Sama not shockable Ya Shockable itu VF sama VT Kalau non-shockable itu Asistol Yang Film-film azab Yang pip Atau dia PA Jadi dia ada Impuls Nadinya Eh sorry Ada impuls Elektrik Listriknya Tapi dia Tidak ada Nadinya Jadi dia Algoritmanya Yang non-shockable Yuk Soal nomor 16 Ditanya Tata laksana Yang akan diberikan Dia shock Dan ngeri dada Berarti dia shock Yang kardiogenik 75 ya Berarti range Histolika 70 sampai 100 Ada tanda shock Gak Teman-teman Ada tanda shock Gak Akral hangat CTR-nya kurang dari 2 second Berarti Tidak ada tanda-tanda shock Yang doain siapa? Betul Intan Ini ngedirect Message aku ya Yang ngedoain adalah Ibunya Doa ibu Kalau dia ada tanda shock Yang ngedoain adalah Papanya Doa papa Dopamin Soal nomor 17 Ditanya Diagnosis Dan juga Tata laksana Pasien Laki-laki 50 tahun Datang ke IGD Penurunan kesadaran Tidak sadar Tidak ada nadi Tinggal lihat EKG Apakah dia shockable Atau dia not shockable Dia yang Asistol Berarti kan dia not shockable Kalau dari algoritma yang terbaru Gimana tata laksananya teman-teman? Kalau asistol berarti Langsung di Injeksi epinephrine Baru di CPR 1 plus epinephrine Jadi jawabannya yang D Ya Soal nomor 18 Dia Keluang sak nafas Ada di wet Bisoprolol sama Captopril Untuk penyakit jantung Ya boleh kita julid Ini gagal jantung ya Mbeta blokkan Terus dia sering lupa Kontrol Tekanan darahnya Dia hipotensi Ya berarti dia ngomongin Shock Kardio juga Ya Masih diantara 70 sampai 100 ya Akralnya dingin Nih Berarti dia Shock Ya Yang ngedoain adalah Papanya Dikasihnya adalah Dopamin Oke Tapi yang ditanya golongan ya Tadi ingat aja Doa ibu Dobutamin Dopamin Atau norepinephrine Itu masuk ke golongan Inotropic Dan juga Falsopressor Oke Sampai sini dulu Gampang ya Shock kardiogenik Dan juga Kardiak arrest Ada yang mau ditanyain gak? Atau next teman-teman? Gak mau tanya Jok aku tungguin Di-unmute aja Gak apa-apa kok Sampai aku santai aja Kalau misalnya heart rate Kopi-kopi paste dulu ya Kalau misalnya heart rate Apa tidak digunakan Untuk pemilihan Obat-obatan Dopamin Kalau yang maklumat terbaru Itu dikasih Jadi kalau dia Dia yang terbaru Itu ntar Terutama Yang dengan shock Kalau dia dengan shock Itu kamu lihat heart rate-nya Berarti Atau dia normal Kalau berarti Entah dikasihnya Doa apa-apa Kalau dia normal Dikasihnya Sorry Kalau dia berarti Dikasihnya Norepinephrine Kalau dia nadinya Lebih dari 50 Dikasihnya Doa apa-apa Cuma Kalau untuk di UKMPPD Kita gak pakai Maklumat yang terbaru Jadi yang dilihat Heart rate-nya adalah Kalau maklumat 2021 Dan aku di IGD pun Gak pakai maklumat 2021 Aku dokter IGD by the way Masih pakai maklumatnya Yang 2018 Untuk UKMPPD Aku juga udah kepo-kepo Ke temen kalian Yang ikutnya November November 2021 Itu juga masih pakainya Doa papa Doa nenek Sama doa ibu Begitu Baik Sama-sama Ini suara aku Sampai berubah ya Aku tuh pagi tuh Masih jaga IGD soalnya Lanjut dulu ya Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Langsung cat aja Di seksi aorta Di seksi aorta tuh Dia ada robekan Robekan di tunika intima aorta Ya kan Pembuluh darah tuh ada tiga lapisannya Intima Media Sama Advent Sisi ya Nah dia tuh Si intimanya tuh Robek Membentuk False lumen Pada Tunika Medianya Berarti kan Kalau dia robek Kenapa Tekanan intraluminalnya Terlalu tinggi Contohnya Kayi hipertensi Atau dia emang trauma aja Ini SKDI-nya satu Jadi gak perlu tahu Di seksi aorta Robek Berarti dia bilang robeka seperti Disayat Yang Mendadak Ya Dia bilangnya disayat Dan mendadak Di retrosternal Karena aorta tuh Arteri besar ya Otomatis Dia akan Apa Shock Ya akan shock Nah Untuk klasifikasinya ada Debake sama Stanford Tapi ini gak mungkin ditanyakan ya Karena ini SKDI-nya satu Paling ditanya gold standard Kalau gold standard itu Dengan pemeriksaan CT scan Torax Ya kan aorta Oke Ya Kalau ditanya screening Screening tuh Dipakainya adalah USG Tapi kalau ditanya gold standard Itu ntar penggunaannya CT scan Ntar dilihat di section 5 Antara False lumen Dan juga True lumen Ya Jadi jangan Asal jawab Dilihat dulu Dia maunya gold standard Atau screening Nah Biasanya sebelum Rapture Itu dia ada Aneurisma dulu Aneurisma tuh dia Kayak pelebaran Kalau dia pelebaran Biasanya di bawahnya tuh Ada obstruksi Ya obstruksinya Paling sering sih Arterosklerosis Jadi faktor resikonya sama aja Kayak Laki-laki Merokok Usia tua Dan gak berobat Pastinya Ntar dia ada Kelebaran pada aortanya Nah Kalau kelebaran biasa Sebenarnya tuh gak ada masalah sih Ya Dia biasanya asimptomatik Atau maksimal Terasa adanya pulsasi Di bagian abdomennya Tapi si aneurisma ini tuh Bisa ruptur juga Kalau ruptur tetap Namanya Ruptur Aneurisma aorta Abdominalis Atau diseksi Juga gak apa Dan keluhannya juga sama Ada nyari hebat Yang menjalar Ya Untuk Untuk pemeriksaannya sama Kok bisa screening Dan juga Gold standar Sama screeningnya USG Ntar terdapat dilatasi Pada aneurismanya Kalau gold standarnya Itu menggunakan City scan Ya Ada pembesaran Atau dilatasi Pada aortanya Jadi Ini cuma dilatasi ya Belum robekan Kalau dilatasi Bisa merujuk ke robekan Kalau misalnya dia Sampai nyeri Yang seperti disayat Dan mendadak Oke Ini materi selanjutnya Peripheral arterial disease ya Ini agak Ini sering juga Keluar di UKMPPD Cuma jarang dipelajari Sama koas ya Peripheral arterial disease Dia juga Bukan lain Karena Arterosferosis ya Dia Lumanya menyempit Gara-gara Arterosferosis Tapi pada Arteri Yang Perifer Ya Pada arteri Peripheral Nah ini tuh Kamu harus tau Kalau PAD ini Peripheral arterial disease ini Apakah dia akut Dan dia kronik Ya karena Ntar Beda Diagnosisnya Nah dia kan Arterosferosis Berarti faktor resikonya Adalah Hal-hal yang menyebabkan Lumennya Itu menyempit Seperti diabetes Darah tinggi Dislipid Pokoknya Hal-hal yang menyebabkan Disfungsi endotel ya Nah tadi kan ada akut Sama kronik Itu aku lebih suka Pakai ini teman-teman Nih Yang dilihat Adalah Onsetnya Apakah dia kurang Dari 2 minggu Atau dia Lebih dari 2 minggu Ya Kalau dia kurang Dari 2 minggu Dia akut Ya Akut berarti Dia yang emboli Ya kalau emboli Ntar diagnosisnya Adalah Akut Limp Ischemia Ya Onset kurang Dari 2 minggu Dan nyerinya Mendadak Karena dia Nutupnya Juga mendadak Gara-gara ada emboli Kalau dia lebih dari 2 minggu Itu Ada 2 Ya Bisa Critical Limp Ischemia Ischemia Tungkai Kritis Atau Non-critical Limp Ischemia Atau Ischemia Tungkai Non-kritis Kalau yang Kritis Berarti Dia khasnya Nyerinya Juga muncul Pada saat Fase istirahat Atau Resting Pain Ya Kalau dia saat Istirahat juga Nyeri Dia critical Limp Ischemia Kalau dia Non-critical Limp Ischemia Dia tanpa Nyeri saat Istirahat Alias Nyerinya Saat Aktifitas Doang Atau Claudi Casio Intermiten Claudi Casio Intermiten Jadi kalau Claudi Casio Intermiten Kan Nyerinya saat Aktifitas Doang Dia merujuk Ke yang Kronik Tengu